Intro Metode Penelitian Hukum Topik ke-53 dari 70 Topik Positivisme Hukum Bagian Ketiga Pemikiran Hans Kelsen Ada dua teori penting yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mempengaruhi pemikiran hukum Pertama, tentang keharusan hukum bersifat murni Hukum harus dipisahkan dengan moral sehingga tujuan hukum hanya satu yakni kepastian hukum Pandangan ini sekilas tidak jauh berbeda dengan ajaran Austin namun yang membedakannya adalah Hans Kelsen lebih konsisten untuk memurnikan hukum dari variabel-variabel non-hukum sehingga kemudian pemikirannya diberi nama teori murni tentang hukum Meskipun pemikiran Hans Kelsen dalam beberapa hal sepakat dengan Austin Hans Kelsen tidak setuju dengan definisi hukum sebagai perintah Karena, jika hukum sebagai satu perintah maka berarti menyelundupkan unsur psikologis dalam teori hukum anasir non-hukum yang harus dihindari Hak dan kewajiban, menurut Kelsen hanya ada kalau ditentukan oleh norma hukum atau hukum positif Kaedah hukum mewajibkan karena segi formalnya Norma merupakan makna dari suatu tindakan yang memerintahkan mengizinkan atau menguasakan perilaku tertentu Hans Kelsen sebagaimana kan meletakkan norma di wilayah OUH atau yang seharusnya bukan IS atau yang ada Norma adalah suatu keharusan tetapi tindakan kemauan adalah suatu keharusan Kelsen sangat berhati-hati ketika menjelaskan hakikat OUH Menurut Kelsen, OUH merupakan makna subjektif dari tiap tindakan berkehendak yang ditujukan kepada perilaku orang lain Namun, OUH baru mempunyai makna objektif apabila bersandar pada norma hukum bukan pada kehendak individu atau subjektif Kelsen membuat contoh Perintah seorang gangster untuk menyetor kepadanya uang dalam jumlah tertentu memiliki makna subjektif yang sama dengan penarik pajak yakni si individu yang menjadi tujuan dari perintah tersebut harus membayarkan sesuatu Namun yang memiliki norma apsah hanyalah perintah aparat penarik pajak bukan perintah si gangster Alasan Kelsen tindakan si aparat penarik pajak berdasarkan undang-undang pajak sedangkan tindakan gangster tidak berdasarkan pada norma yang memberikan wawonang Kedua, Kelsen menolak apabila validitas norma diuji dari sesuatu yang bukan norma Konsekuensi pemikiran Kelsen dalam memaknai norma melahirkan teori jenjang atau Stabenbau des Reich bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang Stabenbau teori mengajarkan bahwa sistem hukum adalah hierarkis di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi Yang dimaksud dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah Grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotesis Ketentuan yang lebih rendah adalah ketentuan hukum yang lebih konkret daripada yang lebih tinggi Norma yang lebih tinggi menjadi sumber norma yang lebih rendah Teori jenjang ini banyak mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan di berbagai negara, termasuk Indonesia di mana norma yang lebih tinggi menjadi sumber bagi penyusunan norma-norma di bawahnya Hans Kelsen relatif berhasil ketika menjelaskan adanya sistem hierarkis dari norma-norma positif Masalahnya baru timbul ketika ia sampai pada puncak sistem hierarki itu yang oleh Kelsen diberi nama Grundnorm atau norma dasar Diskursus tentang norma dasar dan norma fundamental negara ini sesungguhnya telah menjebak Kelsen kepada ajaran hukum kodrat yang abstrak atau abstraksi norma Terlepas dari keberatan Kelsen untuk dipersamakan dengan konsep aliran hukum kodrat Tetaplah konsep Grundnorm yang dikemukakannya membuka sedikit celah dari kekukuhan argumentasi dan ketertutupan sistem logikanya bahwa norma positif itu mempunyai puncak yang berfungsi regulatif dan konstitutif Sistem hierarki menunjukkan tingkat-tingkat abstraksi norma Akibatnya, norma dasar ini berada pada tingkat abstraksi tertinggi yang bermain di wilayah berbalasan antara hukum dan moral Biasanya, norma dasar yang berlaku dalam suatu negara ditulis dalam konstitusi dari negara tersebut Suatu norma dasar tidak dengan sendirinya mengikat secara hukum tanpa kehadiran suatu aturan hukum pada tataran yang lebih konkret berupa norma hukum yang valid Kalau misalnya ada hukum dasar berupa berbaktilah kepada kedua orang tuamu tidak berarti dengan sendirinya kita secara hukum memiliki kewajiban membantu orang tua kita jika mereka membutuhkan bantuan kita Jadi, yang diperlukan bukanlah kaedah hasil pemikiran seperti itu melainkan yang dibutuhkan adalah suatu hukum positif yang valid Harus ada hukum positif untuk itu baik dalam bentuk tertulis, jurisprudensi maupun hanya berupa hukum kebiasaan yang mengikat secara hukum yang menyatakan bahwa kita memiliki kewajiban kepada kedua orang tua kita dalam bentuk kewajiban konkret Jadi, yang disebut dengan norma dasar dalam suatu negara adalah konstitusi Menjadi pertanyaan kenapa suatu konstitusi sebagai norma dasar mengikat suatu bangsa Dalam hal ini, berbeda dengan norma biasa yang mengikat jika dibuat dengan prosedur yang benar oleh pihak yang berwenang seperti parlemen maka mengikatnya sebuah konstitusi adalah karena dianggap harus mengikat karena itulah yang terbaik buat manusia dan masyarakat yang bersangkutan dan itulah pilihan dari bangsa bersangkutan Dalam hubungannya dengan norma dasar, jika dilihat dari segi mobilitas dari suatu norma hukum terdapat dua macam norma hukum, yaitu norma hukum statis dan norma hukum dinamis Norma hukum statis merupakan sejumlah hak, kewajiban, kewenangan, dan larangan yang terdapat dalam hukum substantif yang merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh individu dan masyarakat Adapun yang dimaksud dengan norma hukum dinamis adalah suatu norma hukum yang merisikan ketentuan tentang bagaimana proses aplikasi dari suatu ketentuan hukum untuk dijalankan oleh manusia dan masyarakat Menurut teori norma dasar, atau Grunde Norm ketika ditanya kenapa seseorang harus tunduk dan mengikuti sebutlah peraturan pemerintah maka jawabannya misalnya karena peraturan pemerintah tersebut adalah sesuai dengan atau merupakan perintah dari undang-undang yang dibuat oleh parlemen dan kenapa seseorang harus tunduk dan mengikuti perintah undang-undang yang dibuat oleh parlemen maka jawabannya adalah karena hal tersebut merupakan perintah dari konstitusi yang memberikan kewenangan kepada parlemen untuk membuat undang-undang dan memerintahkan rakyat untuk mematuhi undang-undang buatan parlemen tersebut Jadi, segala aturan hukum yang berlaku bagi rakyat haruslah berasal dari konstitusi yang oleh Hans Kelsen disebutnya sebagai norma dasar, atau Grunde Norm yang berisikan norma-norma fundamental untuk mengatur tingkah laku manusia Dan, kenapa suatu konstitusi harus dipatuhi? Karena rakyat memang sudah bersepakat untuk mematuhinya dan tetap mematuhinya selama mereka mau yakni selama mereka belum mengubahnya Ini yang membedakan antara ilmu hukum dengan ilmu pengetahuan alam bahwa kaedah-kaedah dalam ilmu hukum harus sesuai kehendak rakyat baru diikuti dan kehendak rakyat bisa berubah-ubah menurut tempat dan waktu sedangkan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan alam akan tetap benar dan berlaku meskipun tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat Kemudian, salah satu doktrin dalam teori norma dasar adalah teori yang dikembangkan oleh pengikut lainnya terhadap paham norma dasar yang berasal dari Jerman dan Austria yakni doktrin konkretisasi hukum secara gradual Doktrin ini mengajarkan bahwa terdapat suatu Menurut doktrin konkretisasi hukum secara gradual ini ada proses delegasi dari norma dasar dalam konstitusi ke dalam norma-norma yang akan diatur secara berturut-turut secara graduatif oleh 1. Dikongkretkan oleh badan legislasi 2. Dikongkretkan oleh badan administrasi 3. Dikongkretkan lagi oleh badan peradilan 4. Dikongkretkan oleh kebiasaan dalam masyarakat 5. Dikongkretkan lagi oleh transaksi-transaksi privat Dalam hal ini, kelima jenis norma tersebut masing-masing berjalan dalam orbitnya konstitusi Tentang mana yang lebih kuat daya tarik menariknya di antara kelima orbit konstitusi tersebut sangat tergantung pada sistem hukum dalam negara tersebut Di samping juga tergantung pada berbagai faktor lain seperti sistem politik, sistem kemasyarakatan, dan pandangan hidup bangsa Jadi, sesuai dengan teori norma dasar atau Grunde Norm dari Hans Kelsen Maka setiap hukum dalam suatu negara haruslah berasal dari suatu hukum dasar atau Grunde Norm yaitu konstitusi Karena itu, untuk mengukur konsistensinya dengan hukum dasar Berkembanglah beberapa kaedah hukum tentang logika ilmu hukum Yaitu 1. Kaedah derogasi Dalam hal ini, setiap aturan hukum berasal dari aturan hukum yang lebih tinggi 2. Kaedah pengakuan atau rekognition Setiap kaedah hukum yang berlaku harus ada pengakuan dari yang berwenang menjalankan aturan tersebut maupun pengakuan dari pihak kepada siapa aturan hukum tersebut akan diterapkan 3. Kaedah non-kontradiksi Tidak boleh ada kontradiksi antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya Sehingga antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya haruslah harmonis, sinkron, dan terintegrasi Principle of Integrity 4. Kaedah derivatif atau derivative principle Dalam hal ini, aturan hukum di tingkat bawah merupakan bagian dari aturan hukum tingkat lebih tinggi yang ditarik berdasarkan prinsip deduksi praktikal 5. Kaedah sistem atau systemic principle Dalam hal ini, suatu sistem hukum yang lebih rendah tingkatannya merupakan subsistem dari peraturan hukum yang lebih tinggi sehingga semua aturan hukum yang berlaku merupakan sistem secara keseluruhan 6. Kaedah generalisasi atau generalisat principle Dalam hal ini, aturan hukum yang lebih tinggi merupakan generalisasi dari aturan hukum yang lebih rendah Demikian juga sebaliknya, bahwa aturan yang lebih rendah merupakan kehususan dari aturan yang lebih tinggi 7. Kaedah reduksi atau principle of reductionism Di mana aturan hukum yang lebih rendah merupakan reduksi dari aturan yang lebih tinggi 8. Kaedah golongan ketercakupan atau principle of subsumption Dalam arti bahwa aturan hukum harus masih termasuk atau tercakup ke dalam golongan aturan yang lebih tinggi Jadi, bukan berasal dari golongan aturan yang lain Kemudian, adalah penting untuk menjawab pertanyaan kapan suatu tindakan dari seorang penyelenggara negara dianggap sebagai tindakan negara dan kapan tidak merupakan tindakan negara Dalam hal ini, kembali konstitusi sebagai grunde norm dan norma-norma hukum di bawahnya yang mengatur hal-hal tersebut Dalam hal ini berlaku teori atribut yang mengajarkan bahwa suatu tindakan seorang penyelenggara negara baru dapat dianggap sebagai tindakan negara jika tindakan tersebut merupakan sebuah atribut terhadap negara Suatu tindakan dianggap merupakan atribut kepada negara jika dilakukan secara valid yaitu jika dilakukan berdasarkan suatu perintah yang valid atau valid ordering yang bersifat normatif ataupun berdasarkan suatu asumsi tentang perintah yang sah yang dalam hal ini berupa pemberian otoritas atau keonangan yang valid sesuai hukum yang berlaku dalam suatu sistem yang bersumber pada konstitusi sebagai sebuah grunde norma Paling tidak, seperti yang diajarkan oleh paham positifisme hukum bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap pengertian negara sebagai personifikasi dari sekumpulan norma yang berisikan perintah-perintah yang mengandung unsur paksa Salah satu ajaran yang sangat populer dari teori hukum dasar adalah teori tentang tindakan aturan hukum yang berjenjang atau teori piramida terbalik Dalam hal ini, teori dasar yang merupakan konstitusi dalam suatu sistem pemerintahan merupakan norma dasar yang dalam suatu segitiga terbalik tempatnya adalah yang tertinggi dengan wilayah kerja yang luas Kemudian, di bawahnya konstitusi, terdapat peraturan hukum yang levelnya lebih rendah dari norma dasar tetapi substansinya tetap bernaung di bawah norma dasar sehingga tidak boleh menyimpang dari substansi norma dasar tersebut Hans Kelsen merinci ataran aturan hukum yang jenjangnya dibawa dari norma dasar di bawah konstitusi, masing-masing dengan jenjang berturut-turut sebagai berikut 1. Legislation, dibuat oleh parlemen, dan custom terbentuk dalam masyarakat 2. Statute, juga dibuat oleh parlemen tetapi lebih khusus legislation, dan ordinance dibuat oleh otoritas administratif 3. Material and formal law, merupakan peraturan-peraturan yang akan diterapkan oleh badan-badan yang berwenang utamanya pengadilan, untuk diterapkan terhadap kasus-kasus konkret Selanjutnya, dalam hubungan dengan undang-undang yang dibuat oleh parlemen maka kaum posives, termasuk pengel teori norma dasar beranggapan bahwa oleh undang-undang yang dibuat oleh parlemen undang-undang tersebut bersifat konstitutif, dalam arti parlemenlah yang membuat hukum tersebut Itulah materi topik ke-53 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika tidak langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa